Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minasyayatan rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Walakibatun lilmuttaqin Walakudhu wa na'ila ala dhalimin Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin Wa ala alihi wa ashabi ajma'in Amma ba'ad Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Menisullah Ust. Yasin Yang baru saja memberikan Paparan materinya Serta Bapak-Bapak Ibu-Ibu Semuanya yang saya Banggakan, yang saya Cintai, yang saya Muliakan Saya bersyukur pada Allah SWT Pada pagi hari ini Bisa bersama-sama Panjenengan semuanya Mengikuti paparan materi dari Ustaz Yasin Yang tidak lain adalah bagaimana untuk meningkatkan Kinerja kita Meningkatkan kinerja kita sebagai Bagian yang tidak terpisahkan dari Universitas Islam Sultan Agung ini Agar visi, misi kita bisa Tercapai dengan baik Salamat tersalam, semoga senantiasa Tercurah pada jenungan kita Nabi Agung Muhammad SAW Yang senantiasa kita harapkan Syafatnya di hari kemudian Baik Bapak Ibu semuanya Jadi inti daripada apa yang tadi disampaikan Ustaz Yasin adalah bagaimana Kita setunya yang pertama harus bersyukur Kita bersyukur ditempatkan oleh Allah SWT Di sebuah institusi yang sangat terhormat Institusi yang sangat mulia Kalau jujur kita Mengakui bahwa Banyak tempat kerja Di lingkungan kita Kita mungkin bisa bekerja di lembaga yang lain Tapi Di lembaga kita ini ada nilai perjuangan Yang disini kita dituntut untuk Berbuat ikhsan Jadi di dalam hidup kita ini Kita terikat dengan nilai-nilai etika Nilai-nilai akhlak Nilai-nilai etika Dan etika yang seringkali Menjadi pegangan hidup kita itu adalah Etika sekuler Yang hanya berpegang Atau berpedoman pada prinsip keadilan Jadi dalam hidup kita ini Misalnya Kita sebagai karyawan Ditanya Kenapa harus bekerja keras Ya agar saya mendapatkan Imbalan yang setimpal Kalau kerjanya keras ya Hasilnya banyak Begitu Kenapa saya harus berbuat baik Dengan orang lain Karena agar orang lain Berbuat baik kepada kita Kepada saya Ya Itu prinsip keadilan Tetapi Etika Islam Atau akhlak Islam Itu Melengkapi Prinsip keadilan itu Dengan ikhsan Kenapa Saya harus berbuat baik Karena agar orang lain Berbuat baik kepada saya Dan agar Kita mendapatkan Fadilah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ini Ya Jadi orang jarak pun Bisa berbuat baik Ya Jadi kalau misalnya Ya di dalam etika Kristen Begini Di dalam etika Kristen Kalau Anda ditampar pipi kanan Serahkan pipi kiri Orang Kristen Karena prinsipnya Kayak sayang Kalau dalam Islam Prinsipnya adalah Kalau Anda ditampar pipi kanan Balas Tamparan dengan pipi kanan juga Tetapi Ya Tetapi Memaafkan itu Jauh lebih baik Nah ini Ini sebetulnya adalah Prinsip yang kemudian Mendorong kita Di dalam Uni Sula itu Untuk bekerja lebih Baik Bekerja lebih baik Yaitu bekerja yang Ada nilai-nilai Ikhsan Tidak semata-mata Kita Menggunakan prinsip Keadilan Ya Sehingga kalau misalnya Ada hak-hak kita Yang barangkali telat Untuk kita terima Ya kita tidak Kemudian Dersuro Kemudian menurunkan Motivasi kerja kita Ya Misalnya Wah bonusnya Belum turun Ngapain kerja Sibuk Repot-repot kerja keras Ya sabar Misalnya begitu Jadi artinya apa Prinsip Ikhsan ini Penting di dalam Rangka kita Bekerja di Uni Sula Jadi sebagaimana Kita pahami Bapak-bapak ibu Semuanya Bapak ibu Semua menempati Posisi yang sangat Strategis di dalam Organisasi yang namanya Uni Sula ini Dan Uni Sula Itu sudah Memposisikan dirinya Sebagai Kampus Islami Sehingga Apa yang namanya Korbisnis kita Ini adalah Nilai-nilai Islam Nilai-nilai Islam Islam itu adalah Korbisnis kita Jadi jangan sampai Kemudian Kita itu Menjual nama Islam Tetapi Kemudian Justru Perilaku kita Itu jauh dari Nilai-nilai Islam Ya Jadi saya Ingat betul ya Cerita Waktu awal-awal saya Tahun 96 Bergabung Dan Uni Sula Ketika tahun 96 itu Saya bergabung Dan Uni Sula Namanya Di Uni Sula Tetapi Begitu saya Masuk Mau ujian Itu ya Mau ujian Penerimaan dosen itu Saya lihat Karyawan kita itu Pakaiannya Masih rock mini Warnanya merah Lagi Merah Begitu Saya Ini Universitas Islam Bok begini ya Jadi kalau kita Kemudian Menemukan Ada Maha Iswa Masuk kampus Memakai jilbab Misalnya Itu ditanya Fakulta apa Mas Atau Mbak Itu pasti Dikatakan Wah itu Adalah Fakulta agama Islam Saya itu Tarbiyah Syariah Hampir begitu Kalau sekarang Alhamdulillah ya Kita tidak bisa begitu Karena Begitu masuk kampus Kita yang terlihat Suasana sudah lain Jadi ketika itu Saya ditanya Apa yang menarik Oleh yang namanya Dokter Randes Siapa itu Saya agak lupa Namanya yang Wakil Rektor 2 Dari Ali Al-Atas Dokter Randes Haji Ali Al-Atas Apa yang menarik Kamu bergabung Dengan Uni Sula Yang menarik Apa Bagi saya Yang menarik Universitas Islam Tapi kok Ini Saya lihat Banyak yang tidak Islami Contohnya ini Oh jangan itu Malah ketakutan ya Jangan itu yang dipahas Mungkin yang lain Enggak Pak Saya menarik di situ Dan terus bagaimana Ya nanti kalau saya Bergabung di sini Saya berusaha ingin Merubah itu Nah kemudian Momentum itu Saya dapatkan Ketika tahun 2000 Empat tahun Setelah saya bekerja Di Uni Sula Tahun 2000 Universitas Islam Futan Agung Utapanya Ya Sambal dan Wakaf Melakukan Yang namanya Pembaruan Visi Misi Yang dari itu Kemudian Pembaruan Visi Misi Saya dilibatkan Di situ Bergabung Di situ Kemudian Terwujudlah Visi baru Yang kita Apalkan Tagline-nya itu Kita hanya Apalkan tagline Biasanya Bismillah Membangun Generasi Khairouma Bismillah Membangun Generasi Khairouma Itu sebetulnya Buat Visi Itu tagline Kalau Visi-nya jelas ya Sebagai Universitas Universitas Islam Terkemuka Dalam membangun Generasi Khairouma Melaksanakan Rekonstruksi ilmu Atas dasar Nilai-nilai Islam Dan membangun Peradaan Islam Dalam kerangka Rahmatanil Alamin Itu Itu visi baru kita Yaitu Visi agar Bagaimana Kedepan Uni Sula Menjadi Universitas Terkemuka Dalam hal apa Dalam hal Di dalam Menghasilkan Generasi Khairouma Khairouma Itu adalah Ciri-cirinya Beriman Kepada Allah Kemudian Beramar Ma'ruf Naimungkar Amar Ma'ruf Naimungkar Itu Hanya bisa Dilakukan Ketika kita Memiliki Skill Memiliki Apa namanya Ilmu yang cukup Sehingga Bapak Ibu Semuanya Di sini Ada termasuk Supporting Tim Bagaimana Kemudian Sistem itu Berjalan Agar Apa namanya Program Di dalam Uni Sula Itu Bisa Berjalan Dengan Baik Ini Dan Bapak Ibu Semua yang Saya hormati Dan dari situlah Kemudian Uni Sula Kemudian Merumuskan Sebuah Strategi Strategi Pendidikan Strategi Pendidikan Itu Adalah Disebut Dengan Budai Jadi Budai Itu adalah Strategi Ada Metode Cara Yang Ditempuh Untuk Mencapai Visi Misi Itu Jadi Kalau kemudian Budai Tidak Berjalan Misalnya Dapat Dipastikan Visi Misi Tidak Tercapai Orang Yang Berjalan Saja Belum Tentu Tercapai Tapi Kalau Kemudian Tidak Berjalan Berarti Tidak Tercapai Nah Persoalannya Adalah Tadi Disampaikan Oleh Pengamat Dari Luar Mas Iba Pengamat Dari Budai Belum Menjadi Ruh Dari Kepribadian Kita Ya Jadi Kita Stempelnya Budai Tetapi Kadang-kadang Prilaku Kita Itu Belum Mencerminkan Apa Yang Sebenarnya Budai Budai Itu Intinya Adalah Implementasi Adab Islam Dalam Kegiatan Akademik Dan Non-akademik Walaupun Namanya Budai Jadi Semua Itu Ada Adabnya Dan Bagaimana Adab ini Dipastikan Adab ini Dipastikan Diimplementasikan Dalam Kehidupan Kita Ya Baik Di kampus Maupun Di luar Kampus Maka Dulu Waktu Saya Ada Diberi amanah Itu di WR3 Ada beberapa Dosen Yang Setelah Menyelenggarakan Pesta Pernikahan Putra-putrinya Dapat Peringatan Itu Peringatan Sayang Betulnya Bukan Marah-marah Tapi Dalam angka Kasih sayang Kenapa Oh di luar sana Ternyata Tidak islami Meskinya Budai ini Tidak hanya Di kampus Tapi juga Di luar kampus Jadi Seperti itu Jadi Strategi ini Adalah Budai Dan budai Itu Intinya Adalah Bagaimana Kita Mengimplementasikan Menerapkan Adab-adab Islam Karena Di dalam Islam Itu Adab Menempati Posisi Yang sangat Penting Adab Dalam Islam Itu Bahkan Bisa Membatalkan Keimanan Kita Misalnya Apa yang Disampaikan Oleh Hadratul Syekh Yaji Hashim Asharim Mengatakan At-tawhidu Yujibul Imana Faman La Amanalahu La Tauhidalahu Wal Imanu Yujibu Syariata Faman La Syariatalahu La Imanalahu Wala Tauhidalahu Wasyariatu Yujibul Adaba Faman La Adabalahu La Imanalahu Wala Tauhidalahu Coba Bayangkan Jadi Begini Kira-kira Terjemahannya Tauhid Itu Mewajibkan Wujudnya Iman Barang Siapa Yang Tidak Ada Iman Maka Otomatis Tidak Ada Tauhid Padahal Konsep Iman Kita Tauhid Jadi Kalau tidak Ada Iman Tidak Tauhid Iman Mewajibkan Wujudnya Syariat Jadi Kalau kita Beriman Kita Wajib Melaksanakan Syariat Ada Syariat Tentang Sholat Ada Syariat Tentang Puasa Ada Syariat Tentang Zakat Ada Syariat Tentang Haji Dan Syariat Syariat Yang lain Jadi Kalau Kita Mengatakan Sebagai Orang Yang Beriman Kita Wajib Menjalankan Syariat Islam Ya Syariat Dalam Beberapa Hal Dan Barang Siapa Tidak Menjalankan Syariat Maka Dia Tidak Ada Iman Dan Tidak Ada Tauhid Kemudian Ya Wasyariat Yujibul Adaba Faman La Adaba Lahu La Syariat Lahu Wala Iman Lahu Wala Tauhid Lahu Barang Siapa Yang Tidak Ya Jadi Syariat Itu Mewajibkan Wujudnya Adab Barang Siapa Yang Tidak Beradab Maka Batal Syariat Batal Imannya Dan Batal Akhidah Tauhidnya Masya Allah Ya Jadi bagaimana kita itu Sebetulnya Ya Kita itu Berada di sebuah Lembaga Yang disitu Mewajibkan kita itu Memperhatikan Adab Karena itu Kalau kita amati Saat ini Adab itu Telah hilang Dalam Dari dunia pendidikan Kita Ya Pendidikan kita Sekarang Di Indonesia Utamanya Terjebak Pada sebuah Komersialisasi Pendidikan Ya Dimana Adab Diabaikan Akibatnya Apa Tadi Seperti Ustaz Yasing Katakan Semakin Banyak Sarjana Hukum Semakin Susah Cari Keadilan Kan Begitu Semakin Banyak Sarjana Ekonomi Semakin Melarat Rakyatnya Kan Begitu Semakin Banyak Sarjana Psikologi Semakin Sakit Jiwa Masyarakatnya Ya Gampang Emosi Nesunan Bedendaman Ya Semakin Banyak Sarjana Agama Semakin Gak Gak Jelas Akibatnya Karena Adab Lepas Dari Dunia Pendidikan Unisula Ini Sebuah Institusi Yang Berusaha Untuk Komitmen Di Dalam Pendidikannya Itu Adab Adab Ini Diperhatikan Sehingga Dulu Dibudai Sudah Ada SOP Adab Pergaulan Putra Putri Adab Bertamu Adab Menerima Tamu Adab Di Kelas Adab Di Keluar Kelas Adab Antara Yang Tua Dan Adab Antara Pemimpin Dengan Bawaan Ada Semua Itu Diimplementasikan Dalam Proses Pendidikan Dan Kepengajaran Maupun Dalam Proses Kehidupan Kita Di Luar Kampus Jadi Ini Ini Yang Namanya Adab Apa Itu Adab Adab Itu Adab Perbuatan Yang Benar Perbuatan Yang Betul Dalam Hal Apa Saja Jadi Perbuatan Yang Betul Dalam Hal Apa Saja Itu Adab Jadi Perbuatan Yang Betul Dalam Hal Makan Misalnya Namanya Adab Makan Perbuatan Yang Betul Dalam Hal Menimba Ilmu Namanya Adab Menimba Ilmu Perbuatan Yang Betul Dalam Hal Kita Bergaul Namanya Adab Pergaulan Perbuatan Yang Betul Dalam Hal Kita Memimpin Namanya Adab Kepemimpinan Jadi artinya apa? Dalam Islam itu semua ada adabnya Dari bangun tidur hingga tidur lagi Kita semua terikat dengan adab Masya Allah Coba perhatikan Kita mau tidur ada adabnya Syukur-syukur adabnya berwudu dulu Baca doa Tidur dengan posisi badan yang benar Bangun tidur ada adabnya Baca doa Itu wawah video kita Kemudian bangun tidur Bangun tidur, mau masuk kamar mandi Ada adabnya Baca doa juga Melangkah dengan kaki kiri dulu Masuk kamar mandi Keluar kamar mandi, ada adabnya Kan begitu Sudah selesai Masuk kamar, mau panggil baju, ada adabnya Kemudian bercermin, ada adabnya Iaitu doa bercermin Setelah bercermin, duduk di meja makan Mau makan, ada adabnya Selesai makan, udah rapi Mau keluar rumah, ada adabnya Di jalan kita berkendara, ada adabnya Sampai kator kita ketemu sejawat, ada adabnya Mau masuk masjid, kampus, ada adabnya Jadi adab itu merupakan sesuatu yang esensial Yang sangat penting Di dalam Islam itu sendiri Oleh karena itu kemudian Budai itu sebetulnya Bapak Ibu semuanya Itu adalah ingin memastikan bahwa Dalam proses pencarian ilmu Dalam proses pendidikan Dalam proses penelitian Dalam proses pengabdian Bagi seorang dosen ya Dalam proses bekerja Bagi tenaga pendidikan Itu semuanya ada adab-adab Yang harus diperhatikan Misalnya ya Saya kalau ngajar Misalnya ada tugas kelompok Membuat makalah presentasi Saya pastikan itu Pasti satu kelompok Perempuan-perempuan semua Laki-laki semua Kenapa? Saya menghindari Nanti kalau mengerjakan tugas Terjadi kholwat Kan seperti itu Ada adabnya Nah ini Ketika adab-adab ini dipraktekkan Dalam proses pencarian ilmu Insya Allah ilmunya nanti Lulusan-lulusan kita Tadi diharapkan oleh Ustaz Yassin itu Lulusan yang betul-betul kompatibel Di dunia kerja Ya otomatis itu Ya saya tekankan kepada Kepada Pak Hiswakita yang saya didik itu Bahwa Apa namanya Kalaupun Anda menjadi dokter Ketika orang mencari dokter baik Saya lah orangnya Begitu Kalau Anda lulusan sarjana psikologi Kalau ingin mencari Psikologi terbaik Saya lah orangnya Seperti itu Jadi Bapak Ibu semuanya Inilah pentingnya bagaimana Kita di Uni Sula itu Berupaya untuk Menjalankan yang namanya Budaya akademik islami Budai Ya Itu yang ditempel di Mobil-mobil ya Dan apa Media transformasinya Ya Banyak sekali media transformasi Yang kita miliki Bisa melalui khutbah Bisa melalui majelis duha Bisa melalui Ya apa namanya Kayak gini Ini ya Ada kajian fikih Dan seterusnya Itu bisa Yang kita lakukan Hal-hal seperti itu Ya Tentu Kemudian Yang paling penting Di dalam Budaya ini adalah Ada dua hal Yang pertama adalah Keteladanan Ya Keteladanan Tanpa teladan Itu tidak mungkin Budaya bisa berjalan Oleh karena itu Dulu ditekankan begini Di dalam Apa namanya Kepemimpinan tadi Di dalam Skill kepemimpinan Ya Atau leadership skill Leadership skill itu Bahwa setiap orang itu Di dalam Lembagianya Atau di fakultasnya Itu harus menjadi leader Bukan sekedar Sebagai manager Ya Kan Seringkali gini loh Kita ini sebetulnya Dipercaya sebagai leader Tapi hanya melaksanakan Fungsi manager Managerial Ya managerial itu kan Yang penting kan Planning, organizing Actuating, controlling Evaluating Kan begitu Ya Tapi bagaimana tadi Skill Daripada Kepemimpinan Bagaimana mempengaruhi Orang lain Persuatif Kepada orang lain Untuk melaksanakan Kebaikan yang Sudah kita Sepakati bersama Jadi setiap Pemimpin lembaga Harus menjadi teladan Di tempatnya Ya Di tempatnya Jadi jangan sampai lah Misalnya kita itu Sering ceramah Ya Sering ngasih ceramah Gini Tapi Di Pas berada di Di Kampus Saatnya sholat duhur Malah kita sholat Sholat di ruangan Jadi lucu Ada seperti itu Ya ada Ya kalau ke masjid Cuma mau khutbah saja Ya Kalau ke masjidnya Kalau mau mengisi Majelis duha saja Tapi kalau enggak Tetap di ruangan Jadi itu Tidak bukan teladan Kalau teladan ya Apa yang di ucapkan Dia praktekkan Memberikan Contoh Karena apa Saat ini Kita sedang mengalami Yang namanya Krisis keteladanan Krisis keteladanan Banyak orang Bisa mengatakan Tapi tidak bisa Memberikan contoh Jadi Antara apa yang Dikatakan Dengan perbuatannya Terlalu jauh berbeda Jadi Masalahnya disitu Ya kalau sedikit Berbeda itu Enggak apa-apa lah ya Kita enggak mungkin Bisa sama Antara omongan Dengan perbuatannya 100% Sama susah Minimal Jangan terlalu jauh lah ya Bedaannya Jadi Jadi teladan Mas Munadi Ini saya lihat Bisa menjadi teladan nih Ya Pak Munadi ya Saya tahu betul Dulu sudah ditamir Terus berkembangannya Seperti apa Akhir saya di Di BAU Ya jadi Teladan itu penting Kemudian Yang kedua adalah Pembiasaan Ya Jadi metodenya Pembiasaan Metode keteladanan Yang pertama Yang kedua Pembiasaan Orang mengatakan Ala bisa karena biasa Ya Ala bisa karena biasa Karena itu Jangan dianggap kemudian Ketika ada Program-program Nanti yang Dirancang oleh Pak Rektor Yang ditentukan Pak Rektor Dalam kerangkep Pembiasaan Misalnya ya Majelis Dua Oh Dua kan urusan Dwe-dwe Maupun tidak ada Majelis-majelisan Saya ingat Sejarah Majelis Dua itu Awalnya Majelis Dua itu Namanya Madu Itu punyanya Fakulta Ekonomi Ya Ya Punyanya Fakulta Ekonomi itu Program itu Ketika saya jadi Wakal Rektor Saya melihat itu Kenapa ini tidak Dianu saja Dinaikkan Ketinggalan Universitas Walaupun setelah itu Diambil oleh Universitas Ekonomi juga punya Madu sendiri Jadi Madunya sudah diambil Tetap buat Madu Dwe Fakultas buat Dwe Tidak apa-apa Itu sebetulnya Dalam rangka Melatih kita Menjadi terbiasa Membiasakan Karena sesuatu yang Tidak dibiasakan Itu berat Ya Berat Saya yakin sekarang Bapak-bapak ya Dengan ada dulu Yang namanya program ISAP itu ISAP itu Ya Bukan kita mewajibkan Sesuatu yang sunah Sebagaimana yang dulu Menjadi perdebatan Sungah kok diwajibkan Begitu ya Ya gitu Maksudnya adalah Untuk membiasakan Kalau sudah terbiasa Itulah yang menjadi Akhlak Harapannya Semuanya menjadi Akhlak ini Karena akhlak itu Karena Kata Profesor Ahmad Amin Dalam Kitab Al-Akhlaq itu Begini Adatul Irodati Akhlak itu adalah Kehendak Yang dibiasakan Jadi Membiasakan Kehendak Kalau kita Kehendaknya Kehendaknya Keadaan jiwanya Itu Mendorong Munculnya perbuatan Yang baik Yang baik Diulang-ulang terus Itu namanya Menjadi Akhlak Al-Gharimah Nah kalau kita Kemudian punya Kebiasaan jelek Yang jelek Diulang-ulang terus Dibiasakan Sehingga setiap saat Kita arahnya Adalah memiliki Perbuatan yang Tidak baik Namanya kita Memiliki Akhlak Al-Mazmumah Iya Jadi Akhlak itu Begitu Oleh karena itu Kalau sudah Menjadi terbiasa Nanti akan Mendorong Munculnya Perbuatan Tanpa dipikir Otomatis Kita otomatis Berbuat baik Karena kita Memang Akhlaknya baik Kata Imam Keadaan Keadaan jiwa Yang kotoh Yang mendorong Munculnya Perbuatan Tanpa dipikir Dan dipertimbangkan Terlebih dahulu Jadi otomatis Harapannya Dengan strategi budaya Ini Kita terbiasa Dalam Sebuah atmosfer Yang Senantiasa Mengajak Kebaikan Maka dimana-mana Kita akan terdorong Untuk berbuat baik Terlalu Misalnya Kita ini Terbiasa Solat Tempat waktu Di Nisula Begitu Kita Mengadakan Perjalanan Di luar Begitu Akan Kita berhenti Ayu Solat Begitu Iya Gak seperti dulu Dulu Jaman dulu Kan begini Pak Saya sering Disupir itu Supir Nisula Nganterin Katen Jamnya Asar Berhenti dulu Di musjid Mohon Pak Solat dulu Saya disini Saja Loh Loh Gak Solat Dering Pak Ini Seperti itu Loh Ngejak Saya Ampir Solat Malah Nganterin Solat Loh Di luar Gak Masuk Masjid Loh Ini Solat Itu Dulu Saya Sekarang Saya Yakin Sekarang Enggak Udah Berupa Karena Ada Pembiasaan Kenapa Masya Allah Kita Ini Saya Jadi Ingat Saya Mau khutbah Nanti Jadi Mau khutbah Tentang Mati Jadi Ingat Jadi Kata Rasulullah Itu Jadi Secerdas Cerdas Orang Itu Orang Yang Paling Banyak Mengingat Mati Jadi Bukan Orang Yang IQ 140 Ke Atas Orang Yang Kalo Ada Masalah Bisa Menyelesaikan Dengan Bagus Dengan Cepat Orang Cerdas Bukan Begitu Jadi Orang Cerdas Menentu Rasulullah Itu Orang Yang Paling Banyak Mengingat Mati Apalagi Sekarang Saya Punya Grup Banyak Sekali Hampir Tiap Beri Ada Sejawa Dari Teman Kuliah Sejawa Dari PGA Dari Umnis Allah Tiap Saat Masa Kita Tidak Ingat Mati Kata Rasulullah Begitu Maka Rasulullah Begitu Perbanyaklah Mengingat Kematian Karena Dengan Mengingat Mati Kematian Itu Akan Menghapuskan Dosa Menghapus Dosa Mengingat Mati Itu Bisa Menghapus Dosa Dan Akan Bisa Membuat Kita Zuhud Terhadap Dunia Kita Tidak Terikat Dengan Hal-hal Yang Sifatnya Duniawi Kita Butuh Materi Kita Butuh Uang Kita Butuh Mobil Itu Hanya Sarana Kita Untuk Mengabdi Kepada Allah Saja Jadi Artinya Apa Bapak Ibu Semuanya Kalau Kita Ingat Mati Pasti Kita Akan Menjadi Orang Yang Berusaha Untuk Bekerja Dengan Sebaik Baiknya Tolong Nanti Kalau Misalnya Kedepan Ada Program Program Terkait Dengan Budai Ayo Bareng Bareng Kalau Misalnya Saya Ada Hal-hal Yang Menurut Bapak Ibu Semuanya Sesuatu Yang Tidak Pas Dari Saya Mau Saya Diingatkan Saja Setelah Tidak Jadi WR Tidak Seperti Itu Saya Dengan Senang Hati Saya Terima Kritikan Kritikan Itu Seperti Itu Jadi Ini Bapak Ibu Semuanya Karena Saya Kebetulan Kutbah Di Luar Tentu Kutbah Di Luar Tidak Di Rumah Jadi Sementara Ini Dulu Terima Kasih Bapak Ibu Semuanya Atas Kebersama A Pak Pak Ustadz Yassin Juga Bersama Atas Ilmunya Terima Kasih Akhirnya Saya Mohon Maaf Apabila Ada Hal-hal Yang Kurang Berkenan Dalam Menyampaikan Materi Pada Pagi Hari Ini Bila Tafak Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh